Selamat malam buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buatkan kalian semuanya pada malam dini hari pada hari ini. Hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024. Kembali saya memberikan informasi. Pamit pergi memancing di Sungai Ale. Dari jam 2 siang, lebih 12 jam belum pulang, Haji Seno dicari oleh warga yang ada di Jalan Nusa Indah. Desa Sukadame, Kecamatan Rimbu Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kalian semuanya bahwa Haji Seno yang sehari-hari memang ada hobi. Yaitu memancing ikan ataupun memancing belut di sekitaran Sungai Ale yang ada di Jalan Nusa Indah tembus desa Wana Arum atau Wana Reja. Kemudian juga tembus jalan Trate. Informasinya pergi dari rumah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi hingga sore hari belum pulang, bahkan Mahrib dan Isa belum pulang. Maka kemudian keluarga, kerabat, dan masyarakat yang ada di Jalan Nusa Indah dan sekitarnya. Juga Bapak Kadis, Bapak Kadus, kemudian Bapak Babin Kantik Mas dari Polsek Rimbu Ulu juga hadir di sini. Semuanya bahu-membahu untuk mencari Bapak Seno yang dinyatakan sudah lebih 12 jam tetapi juga belum ditemukan. Informasi yang bisa kami sampaikan buat teman-teman semuanya bahwa setelah memarkir motornya, karena untuk kendaraan roda 2 sendiri ada di sekitaran rumah warga, biasanya langsung Bapak Haji Seno akan melakukan perjalanan memancing di sekitaran Sungai Ale yang ada di Jalan Nusa Indah ini. Terkait ini semuanya, maka tadi masyarakat sudah membuarkan diri dan mudah-mudahan Bapak Haji Seno bisa ditemukan dalam keadaan selamat. Dan tentunya kemungkinan besar akan dilanjutkan yakni pada pagi hari besok. Sehingga dengan cuaca yang cerah dan terang, semuanya bisa dilakukan pencarian dengan aman dan nyaman. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sukses seluruh negeri, salam.